Hai halo, salam sejahtera Malaysia Hari ini saya akan kongsikan kepada anda Info terkini Berkenaan dengan pengeluaran KWSP 2.0 Jadi saya ingin kongsikan kepada anda Untuk pengeluaran KWSP 2.0 Untuk pengetahuan anda semua Yang saya lihat di Facebook Di Youtube Di TikTok Dan media sosial banyak yang mengatakan Pengeluaran KWSP 2.0 Bakal diluluskan Ada juga kata permohonan terkini KWSP 2.0 Jadi hari ini Daripada channel admin Baru-baru ini Admin ada buat satu carta undian Berkenaan dengan pengeluaran KWSP Yang banyak orang kata RM5K Nak keluar RM5K Nak keluar RM10K Ada juga kata RM4K pun boleh lah Jadi hari ini Admin ada buat satu lagi Undian Untuk pengeluaran KWSP 2.0 Pengeluaran KWSP 2.0 Dihadkan RM1500 sahaja Pilihan undian yang pertama Tak cukup Dan yang kedua Setuju sangat Dan pilihan undian yang ketiga RM2500 Nah terdapat tiga pilihan undian Yang admin buat Dan antaranya Ramai yang sudah bersetuju Telah memilih untuk mengundi Tak cukup RM1500 RM1500 Nah mereka komen disini Daripada rakyat Malaysia Daripada netizen Nah ini yang Saya nak kongsikan dengan anda semua Ada berkata disini Tak usah kedekut sangat Uang itu rakyat punya Bila rakyat susah luluskan saja Pengeluaran KWSP 2.0 Simpanan tak guna Kalau tak dipakai Masa rakyat alami Kesusahan hidup Kini 10K hingga 30K One off atau keluar Atau keluarkan simpanan semua Tolong rakyat Usah rumitkan lagi katanya Ada juga kata Untuk yang lama tak bekerja Dan tak mencarum Bagilah dia orang Keluarkan semua simpanan dia orang Nah adakah anda setuju Jika semua simpanan pengeluaran KWSP 2.0 dikeluarkan Nah tanpa tinggalkan sesen pun Nah ini pun tak boleh nih saya rasa Ada juga kata RM1500 saja Dapat apa Lagi bagus RM5000 Ataupun RM10.000 Ada juga kata disini Berkaitan dengan umur beliau Umur sudah 52 Lebih baik bersara awal Keluar semua duit yang dicarum Boleh lah bosku 1.500 daripada tidak dapat langsung Kan syukur katanya rezeki Apapun ini cuman Pendapat admin Sadangan admin Adakah rama yang bersetuju Dengan pengeluaran 1.500 Dan jawabannya Rama yang tidak setuju Jika pengeluaran KWSP Dihatkan hanya RM1.500 Nah rama yang komen ingin Membuat pengeluaran 5K minimum Dan 10K Ada juga kata kalau boleh Keluarkan habis Nah jadi Bagi admin lah kan Jika pengeluaran KWSP Dikeluarkan habis Apalagi untuk simpanan nanti Apalagi untuk Secara hidup Yang nanti ya Bila umur kita ada Melayak untuk mengeluarkan KWSP Apalagi duit kita nanti Nah Itu pun kita kena fikir juga Tapi jika kerajaan luluskan Nah mungkin 5K Saya rasa Siapa yang masih cukup 5K Memadai lah Mungkin Kira kita boleh cakap Boleh lah 5K dikeluarkan Nah dan Saya rasa itu boleh Cover sedikit sebanyak Harga barang pun naik Lepas itu ada juga Kata 10K 10K pula Mengikut jumlah Jumlah berapa Di dalam account KWSP kamu itu Nah kalau masih ada Berpuluh-puluh-puluh-puluh-puluh K Kalau 10K dikeluarkan Saya rasa masih oke Tetapi Jika ada yang berkata Mau keluar habis Itu tidak relevan bagi saya Jadi apapun Itu hanya pendapat Dan cerita-cerita Daripada admin untuk kamu Apapun Jika ada pengeluaran ini Keluarkan duit anda Sebijaksana mungkin Yang anda sudah fikir Supaya nanti Belakang hari Kamu tetap ada simpanan Untuk kesara Diri kamu Bila kamu sudah Melanjut usia Sebab kita tahu KWSP adalah simpanan Untuk Hari tua kita Jadi itu saja Perkongsenar ini Saya ingin mengucapkan Terima kasih Sudah support channel ini Apapun kita tetap fight Pengeluaran KWSP 2.0 Jika kerajaan Ada kan ada Jika tidak Kita terima saja Jadi itu saja Terima kasih Malaysia Karena menonton